Warga asing ataupun pelancong yang sudah pernah sampai di Malaysia Dia pasti akan sedih untuk meninggalkan negara Malaysia Berbanding daripada Indonesia Ada pelancong wanita dari Korea Malah mendapatkan perlakuan yang tidak Hai, hello guys, wassalamualaikum, salam sejahtera Semuanya apa kabar ya teman-teman sahabat Semoga selalu dalam keadaan baik Dan semoga selalu dilimpahkan riskinya Diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat Amin, amin, ya, rebal, alamin Oke guys, baru-baru ini tuh kan viral banget ya Dimana itu ada cewek Korea, youtuber yang datang melancong ke Indonesia Tapi mendapatkan perlakuan yang kurang enak gitu loh guys Dengan om-om ini Dan kemarin tuh banyak sekali yang komen Banyak banget ya Jadi ya saya ingatkan ya teman-teman semuanya Bukan semuanya kok rakyat Indonesia seperti itu ya Ini mungkin hanya oknum saja guys ya Tidak semuanya seperti itu Jadi jangan dipukul rata dong ya Dan ini berbanding balik ya Berbanding 180 derajat dengan cewek yang datang di Malaysia Dia ini merasa sedih banget ya Untuk meninggalkan negara Malaysia gitu ya Mungkin dia saking cintanya Ataupun mendapat perlakuan yang bagus di sana Kita pun belum tahu Kita belum tengok videonya Jadi ini kan berbanding 180 derajat gitu loh guys ya Jadi semoga aja teman-teman ya Orang-orang Indonesia ini lebih berkaca Dengan negara-negara maju lainnya ya Agar tidak terjadi hal-hal yang seperti dialami oleh cewek Korea tersebut guys ya Sebab ya sangat memalukan banget gitu loh guys Apalagi ini youtuber positif lah di upload gitu loh ya Dan viral banget bahkan Dengar cerita nih ya Dengar cerita om-om itu sudah dicopot pekerjaannya guys ya Tapi kita belum tahu lagi Nanti kita akan korek ya guys ya So kita akan tengok ini Daripada channel Desi Western Baltic guys ya Link ada di description Jika kalian pengen nonton videonya langsung Jadi seperti apa Cintanya Mbak Desi ini ya Di Malaysia Jadi sama-sama kita akan saksikan Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum 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 Oh muslim gak sih Di mana ya di Bukit Bintang atau mana? Di Mita Bukit Bintang bener ya So I just ordered my cafe caramel Enak Sendirian ya Oh guys sendirian ya Ada yang ambil kamera Since I'm here in Malaysia I really prefer ice Because it's too hot Too hot for a normal cafe hot So let's check out Mantap pagi-pagi ya Really good Really good Really good Really good The last is the song with coffee And also caramel I was just drinking my coffee guys And I thought I'm already really sad I'm really really sad because I'm going to leave Malaysia Some days And This is not nice guys Because my country needs visa To stay to live here in Malaysia And I love Malaysia I really love to live here But Because of the visa It's extremely complicated for me Complicated for me So I think that I'm going to arrive And I'm going to leave Malaysia guys Because I am really in love with this country Anyways Guys I really want to walk through These streets From Bukit Bintang Okay Kejap-kejap guys ya Ini tak henti-hentinya ya Cewek ini mengucapkan begitu cintanya gitu I love Malaysia Saya sangat sedih banget Harus tinggalkan Malaysia Demi visa Ya memang visa ini Sangat rumit sekali ya Memang setiap negara itu Pasti akan ada aturannya gitu loh guys ya Apalagi ini sudah mendapatkan 3 bulan ya Harus keluar nanti Kemudian mengajukan visa lagi Baru boleh masuk guys ya Sebab pun Temen kita Andy pun Pengen kayak gitu guys ya Dapat visa 3 bulan seperti itu Aku pun pengen sebenarnya guys ya Aduh sedih banget Kenapa Bule-bule ini begitu cinta banget dengan Malaysia gitu loh guys ya Ada apa sebenarnya guys Aduh sedih banget Lanjut kita play guys ya Because I think that This street is extremely nice I'm not sure what I'm going to find in this street But I really saw that it's kind of really nice street And firstly Here's 7-eleven I just love these supermarkets Actually I also made a video The last video you will see I entered to the 7-eleven You should definitely watch that video And Oh so expensive So cool But I really want to show you one more thing First claim The second tallest building of the world Ya itu bangunan tertinggi guys Merdeka And here guys It's some kind of Tree Like I think metro here Probably Yeah look at this So beautiful It's super super cute It's super super cute and super nice Cute Yes bener cute Yeah kadang kadang kita tengok cute itu Yeah Aw I love this train I don't know if it's train or metro Let me know in the comments below If you know that And it's really cool Because once We were Like we broke the last fast Of Ramadan In Some Restaurant And guys We could literally See That train Like Always Also never warm Oh So cute Every time Um Yeah So we really could see That train all the time Like Going Through that Restaurant guys Because It was really nice Like You eat you know And you see that Train like Always Like Lalu lalang ini And Yes Exactly That Restaurant I think That was That one Like Half Heap I think And yeah It's so cool And here's the second tallest building of the world And Yeah I think that This street is really really cool I really love that So I'm really glad that I Came back here Once again Because I only Went from there Like you know Like the Ramadan Bazar If you didn't watch the video Here's the link Go and watch it And Yeah This street I really wanted to see This street And actually There's another restaurant guys That We Once we arrived That night We like ordered Some food from Damascus The restaurant So So We just realized That Damascus restaurant It's here as well And It's really really good Really good So Yeah Let me show you a little bit Of this beautiful street It's So cool guys I really like this street Like Really really Somebody did that To It's So many people You know So many things Like going on And That was the The restaurant We ordered Firstly The first day Look at these kebabs Whoa So good So good So tasty Yeah I really recommend it If you Haven't Tried Their food It's really good So Yeah I think that This is the I'm not sure I'm not sure But I think this is some kind of Shopping mall And We never entered Inside that shopping mall But Oh Looks so cute By the way Guys This Donki I kept reading in the comments That you really recommended me I think that This is the Part of the experience Of this street So I definitely have to show you That street as well Okay We went from there And There's the Don Donki So we are going Right now There And Yeah It's so cool Look at these shops Everything so Cutie pie You know Cutie cutie pie I really love All of it And Yeah This is why I'm going to be So sad That I'm not going to live here I'm just going back in just few days So I'm really sad about that I really want to stay here and live here But Unfortunately As I mentioned before I cannot Because my visa It's only 90 days So I cannot Like Live my life You know And Come here for Just three months And Then Come back to my place So no Unfortunately This is not How it works And Yeah This is them Exactly guys Yes Yes Today I read in the comments When I asked you What should I Like Visit You guys told me That I must Come inside And To visit this place It's a very shopping mall pavilion Right? And Here's like Some kind of Pavilion as well No way No way This is the same pavilion Right? This is why I wanted to come here And like Walk Oh We just reached that Oh I cannot believe I cannot believe I cannot believe This is so cool Like it was what? Like 10 Maximum 10 minutes Of walk I left Kuala Lumpur Even more Than before Wow It's so cool So Can't like Two Like this one And that one Two In the same street Ha? 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 That's There's the Parachite? Something like that Another shopping mall So let's go inside And It's there The entrance Unfortunately This is the only scene That I'm going to film for you The entrance Because guys I'm going to get the copyright Too many music So Sorry for that But I'm not going to film here oke guys ya copyright biasanya kalau di mall itu kan ada musik-musik gitu ya guys ya jadi minah salah ini guys ya kakak nih cewek ini tuh begitu sedih banget sebab dia harus meninggalkan Malaysia ya sebab visa ya memang kalau kita urus visa ini agak rumit sedikit lah guys ya contohnya kemarin tuh Andy kan mau stay disana gitu ya mau 3 bulan mau 3 bulan keluar masuk lagi 3 bulan gitu tapi sulit guys ya tapi ya semoga aja ada jalan gitu guys saking cintanya loh ya saking cintanya cewek ini tuh sampai sedih banget gitu guys ya sebab dia menikmati Kuala Lumpur itu seperti apa dengan makanannya dan tempatnya bahkan dia lihat monorail aja itu suka banget gitu loh guys ya apalagi dia makan di restoran dengan monorail lalu lalak so cute dia tak henti-hentinya bilang I love Malaysia, I love Malaysia keren banget sih ya jadi semoga aja ini bisa menjadi acuan ya kepada kita-kita ya untuk kenapa buli ini suka di negara kita gitu loh guys ya apakah karena layanan kita bukan hanya masalah tempat guys yang penting itu layanan kita kepada turis itu seperti apa guys ya ini kalau terjadi yang kemarin di kendari ini tuh menurut aku sih sangat mencoreng banget nama Indonesia gitu guys ya sebab takkan ada cewek cantik Korea terus tiba-tiba kayak gitu kan nggak bagus gitu guys apalagi ini disorot media luar gitu bahkan trending di youtube, di twitter aduh sayang banget lah ya semoga tidak akan terjadi lagi hal yang seperti itu guys ya jadi guys saya tekankan lagi ya itu hanya satu oknum ya hanya beberapa oknum aja bukan semuanya jangan dipukul rata sebab di setiap negara itu pasti akan ada ya orang baik ada orang jahat ada orang gatal ada orang tak gatal itu pasti ada guys ya jadi semoga aja kita bisa bercermin dengan seperti ini ya video-video seperti ini kenapa orang asing tuh boleh suka banget gitu loh dengan negara kita jadi semoga aja ini menjadi acuan untuk kita semuanya guys ya dan aku yakin banget guys ya orang yang sudah menginjakkan kaki di Malaysia pasti dia akan merinduinya sebab makanannya, kulinernya, culture-nya dan lain sebagainya sebab itu sudah terjadi gitu loh banyak sekali ya youtuber-youtuber asing ya orang-orang putih masalah itu dia repeat lagi gitu sudah pulang kemudian beberapa bulan lagi kembali lagi jadi mereka itu semua happy di Malaysia sebab itu dia repeat lagi jadi apa pandai kalian guys tenang masalah ataupun orang-orang asing yang datang di Malaysia sebab aku ingat itu bukan hanya pelancong aja gitu loh bahkan pekerjaan ya orang yang mencari nafkah itu banyak banget di Malaysia ya demi merantau ke sana untuk mendapatkan income ataupun mendapatkan pekerjaan yang layak guys ya yang paling aku suka ini gini guys ya orang-orang Malaysia ini pada welcome gitu welcome banget kepada pelancong-pelancong yang datang gitu ya pekerja-pekerja asing juga welcome banget yang penting jangan pekerja ilegal ya guys ya sebab kalau kita pun negara kita tiba-tiba ada orang ilegal masuk itu pun kita merasa tidak syok lah kita akan merasa tidak nyaman gitu loh dia datang dengan cara ilegal kemudian dia bekerja disitu dan ya ya harus ditertibkan juga sebab di setiap negara kan harus ada undang-undang gitu loh guys ya dan yang pasti untuk imigran yang ilegal itu sangat merugikan negara gitu loh guys ya jadi semoga aja itu bisa dibendung lah ya agar tidak banyak orang ilegal yang datang ke Malaysia sebab kalau yang dapat visa ataupun permit itu juga menguntungkan kepada ekonomi di Malaysia juga guys ya sebab dia bekerja bayar permit dan juga membangun perekonomian disana guys jadi apa pandangan kalian silahkan berikan komen yang terbaik anda ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini terima kasih yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis jumpa di video selanjutnya guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peace love and respect from Indonesia bye bye bye